Tungku pabrik pengolahan nikel milik PT Indonesia Sing Sanstain Lestil, meledak. PT ITSS beroperasi di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah. Selebesmagazine.com Akibat kejadian tersebut, berdasarkan laporan sementara 12 orang dinyatakan meninggal dunia. Dilansir dari berita 1.com, tanggal 24 Desember tahun 2023, Kepala Divisi Media Relations. PT Indonesia Morowali Industrial Park Deddy Kurniawan dalam keterangan resminya mengatakan, kecelakaan kerja tersebut terjadi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Musibah bermula dari kecelakaan yang dialami sejumlah pekerja saat melakukan perbaikan tungku dan pemasangan pelat, kemudian terjadilah ledakan yang akibatkan kebakaran. Kebakaran tersebut baru bisa dipadamkan pada pukul 9.10 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari klinik IMIP hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jumlah korban saat ini sebanyak 51 orang, 13 orang di antaranya meninggal dunia dan 39 lainnya mengalami luka berat hingga luka ringan. Korban meninggal dunia terdiri atas 8 tenaga kerja asal Indonesia dan 5 tenaga kerja asing. Beberapa korban sudah berhasil diidentifikasi dan atas permintaan pihak keluarga korban. Jenazah mereka hari ini langsung diterbangkan ke kampung halaman masing-masing. Pejabat bagian Humas Polda Sultan, Kompol Sugeng Lestari, ketika dikonfirmasi oleh awak media melalui sambungan telpon. Membenarkan bahwa telah terjadi kecelakaan kerja di PT ITSS. Kepada wartawan kepolisian menjelaskan bahwa pihaknya terus menghimpun data terbaru terkait kejadian di Morowali tersebut, tutupnya. Berikut data-data korban. Korban meninggal dunia 13 orang sebagai berikut. Zulfikar, TKI, sudah dibawa pihak keluarga pulang ke kampungnya, di Kabupaten Nrekang Sulsel, Gua Tau, TKA, Tobing. TKI, Muhammad Taufik, TKI, Mesa, TKI, Abdul Mursalin, TKI, Mirsang, TKI. Dan enam orang yang belum teridentifikasi. Sementara korban luka-luka, 32 orang sebagai berikut. Amiruddin, Supirman. Patrian San, Muhammad Arief, Restu, Matius, Harsudilataha, Irwan, Ahmad, Syahril, Panji, Rusli, Takdir, Jeffrianto, Nopi Pasea, Soni Sulaiman Tana, Drianto, Emmanuel Abdiounu, Fajar Imam. Ariato Tamu, Enel Afandi Agus, Leri Van Hansrianto Julius Bangun, Lai Rongsheng, TKA, Bao Suhuy, TKA, Han Jianmin, TKA, Zhaoyuan, TKA, Wang Wang, Irfan B, Israfil, Leri. Kementerian Ketenaga Kerjaan menyatakan telah menerjunkan tim pengawas ketenaga kerjaan ke lokasi kecelakaan kerja PT Indonesia Singsan Stainless Steel atau ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah. Penyelidikan penyebab kecelakaan juga akan dilakukan bersama Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Tengah dan juga pihak terkait. Menurut Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker, Hayani Rumodang, industri smelter adalah industri dengan risiko bahaya tinggi. Karena inilah industri tersebut wajib menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi. Ia juga menyebut pemerintah terus mendorong penerapan sistem manajemen K3 untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ledakan terjadi di tungkus melter nikel milik PT Indonesia Singsan Stainless Steel pada 24 Desember 2023, Pukul 5 lebih 30 waktu Indonesia Tengah. Menurut Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Paul Agus Nugroho, kecelakaan ini bermula ketika tim teknis dari PT ITSS akan melakukan perbaikan salah satu tungkus melter yang ada di lantai dua gedung. Namun pada saat tim teknis melakukan pembongkaran terhadap tungku yang dimaksud, terjadi ledakan disertai dengan semburan api yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Akibat peristiwa itu sebanyak 9 pekerja Indonesia dan 4 pekerja asal Cina meninggal dunia. Tanya korban tewas, ada pula 46 korban luka yang umumnya disebabkan karena terkena uap panas. Demikian Haris Pranataka Biro Celebes Magazine Bekasi melaporkan.